Intro Baslun Bayanun wa'aylam In la'i'lam Annal haqqa subhanahu wa ta'ala Tawalla ka bitadbiri ala jami'at wari Annal haqq subhanahu wa ta'ala Tawalla ka bitadbiri Ngurus Allah kepada engkau Bitadbiri Dengan ngaturnya Allah Ala jami'at wari kepada seluruh At wari Entitasmu Seluruh entitasmu Seluruh keadaanmu Waqa ma'ala ka Waqa ma'ala nge'at Allah laka kepada engkau Pikul lindalik Dalam setiap atwar Biwujudi ibrozik Dengan ngewujudkan dohirmu Ya Biwujud ibrozik Ngewujud kelahiranmu wujud kelahiran ibraz itu buruz buruz itu dohir kelahiran maka maka ngadeg Allah laka keanjin bihusni tadbir dengan bagus yang ngatur yaumal maqadir dalam hari ya hari Allah menentukan takdir yaumalastu birabbikum kolubala yaumalastu alastu birabbikum alastu alastu bukan kakakku Tuhanmu kolub berkatalah berkatah semuanya balaiyah ya Allah engkau Tuhanku itu kan kita maksa maksa akal itu maksa maksa ingin menyesuaikan apa yang terjadi di alam malakut di alam arwah harus sesuai dengan alam sekarang ini termasuk menurutkan waktunya dia ceritanya begini Allah nyiptain ruh dulu langsung dikumpulin harus begitu terjemahnya begitu padahal itu ya enggak kan enggak begitu-begitu amat enggak 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 ceritanya begitu makanya enggak begitu juga enggak begitu juga nanti kalau tahu oh tahu tapi dicelaskin juga jadi Allah nyiptain dulu kumpulin itu kan begitu kan persisnya yang begitu-begitu juga karena waktu itu sebet zaman itu ya itu kan khusus aja untuk alam mulmulku kalau sudah ngomongin alam malakut enggak usah ngomongin tartip tadi seperti itu dan ketika kita sekarang ke alam malakut ya sekarangnya enggak ada jadi kata-kata sekarang itu nah nanti dulu itu ketika berhubungan dengan alam mulmulku kalau sudah alam malakut enggak ngomong begitu jadi kan tadi kan karena dulu maksud dulu itu ya dulu dalam persepsi karena maksud itu kebingungan bahasa seperti apa yang diomongin orang tidur dia ngomongnya dari lagi jaga atau ya dia itu lagi jaga ngomongin orang yang sedang tidur ngomongin gimana maka bilang dulu disambungkan dengan alam mulmulku ketika masuk ke alam malakut enggak ada kata dulu ya sudah begitu pokoknya Allah ngatur gitu aja Allah sudah ngatur paham tidak kalau bingung bagus karena ma'aripat harus ada bingung kalau bingung sudah benar bingung benar sudah bingung saja lebih enak ada bingung ada apa ya gregel dikit lah alastubirobbikum bukankah aku Tuhanmu yang ngurut yang ngatur yang ngurus mu iya aku Tuhan aku iya engkau Tuhan Tuhan kami kau yang ngurus kami Allah terjemahannya ya bukan terjemahan jangan coba-coba terjemahkan dengan kalimat dengan kata dengan ilmu istiqog badai bayan jangan coba-coba gak ketemu terjemahannya harus ya wakil ya wakil ya wakil ya Allah aku bodoh aku gak tahu kau yang tahu aku gak bisa baru tahu nanti Allah yang berai 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 ke hati alastubirobikum kolubana wamin husmitadbirilaka hinaidin an arropakabi parob tahu termasuk husnutadbirilah laka hinaidin waktu alastubirobikum itu an arropakabi Allah Allah ya mengajarimu ya dengan rububiahnya pak arab tahu maka Allah kita itu tahu kepada Allah wa tajallalaka pasyahidah Allah dohir kepada kita Allah tazali kepada kita saat itu itu husmitadbirillah orang kita dalam ilmu ayah kita dalam ilmu Allah kita tahu Allah ayah kita dalam ilmu Allah tahu Allah tahu Allah diajar lah kita makanya tahu itu bukan wilayah akal bukan kan saat itu sudah ada akal belum 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 disebut akal belum disebut ya dimana ada ada darah ada 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 urat saat itu sudah ada belum belum tapi tidak sudah tahu belum sudah kita bilang apa bala syahid syahid sudah tahu ya dulu kita diajarin kalau Allah dulu ngajarin kita apa sekarang Allah gak bisa ngajarin kita ya sama saja apa bedanya Allah ngajarin dulu dan ngajarin sekarang kalau dulu kita dikasih tahu masa sekarang enggak cuma yang bikin kotor ya gitu itu enggak jalan kalau saya gaya saya enggak lah maksa-maksain itu enggak kita maksanya maksanya maksa diri itu merasa hina bukan maksa Allah harus ngajarin kita maksa diri merasa gina maksa diri merasa pakir ke Allah paksa diri merasa pakir kalau Allah itu kalau judnya sudah diragukan lagi ini secara tarikoh ya secara apa judnya Allah itu enggak usah diragukan lomannya Allah itu enggak usah diragukan jadi yang harus dipaksa apa bukan Allah harus ngajarin kita Allah itu enggak usah dipaksa ngajarin kita kalau kita diajari enggak mungkin enggak diajari makanya yang harus kita paksa adalah merasa hinanya kita oh yamin o yamin o yamin ajar paksa kita merasain hinanya merasa pakir butuh banget kalau paksa paksa nanti Allah ajarin oh jaman kita belum ada aja sudah belum lahir maksudnya bukan belum ada sebelum kita belum lahir aja kan udah di ajarin sama Allah malah lebih cetok lebih jelas waktu itu dibanding sekarang sekarang ini wah kan sekarang udah ada akal akal itu ngotor kotor tambah gak jelas malah akal harus nyari makan harus nyari apa aneh bingung harus nyari makan udah dikasih makan nyari makan udah diurus harus ngurus udah dijaga harus menjaga kan aneh malah aneh jadi ruhani itu kadang-kadang berontak sama akal kamu ngotorin kamu ngotorin kata akal lebih keren lagi kalau aku gak berguna aku gak diciptakan kalau aku gak berguna aku gak diciptakan ya seperti itu tetap gobloknya akal juga kesempurnaan dari Allah gobloknya akal juga kesempurnaan dari Allah ya sudah begitu aja pokoknya hebat semua ya wow semua jadi dalam gobloknya aja kehebatan dalam gobloknya aja kehebatan ya Allah jadi subhanallahnya benar ya subhanallahnya benar jadi subhanallah kalau belum tahu ya sekadarnya jadi mau subhanallah mau alhamdulillah mau layla itu kapasitas isinya itu tergantung apa yang dia pahami jadi isi subhanallah itu gak sama orang sama bilang subhanallah orang sama bilang alhamdulillah orang sama bilang laha tapi kapasitasnya sama tergantung bagaimana penglihatan hatinya terhadap rahasia sejauh mana dia paham kepada Allah jadi subhanallahnya akan berbeda yaudah-udahan dikasih banyak paham sama Allah disebut hamalatul asrar apa orang pemiku rahasia jadi para wali-wali itu punya gelar hamalatul asrar apa pemiku rahasia kalau mau tahu orang-orang wali-wali pemiku rahasia ya baca aja kita para wali seperti hiratul awliya seperti kita itu wali-wali rahasia-rahasia para wali disana ada kalau kita gak lewat jalur laduni baca aja siapa siapa itu kitabnya yang serang dibaca syana sidik syana sidik termasuk imam guzali itu itu yaitu itu lahir daripada hiljatul awliya ihya ulumudin ya hiljatul awliya ya semua semua kitab-kitab supi itu rujukannya hiljatul awliya hilyatul awliya abun na'im al-asbihani lahu al-fatiha al-rahmannir-rahmannir-rahmannir-rahmannir-rahmannir al-rahmannir-rahmannir sebagai air mani mustawadiatan yang tersimpan pil aslab di dalam di dalam tulang 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 ya pil aslab tulang tulang punggung di bapak-bapakmu wa ta'walla ka bitadbiri Allah ngaturmu bitadbiri dengan ngaturnya Allah kunalika disana disana itu maksud di kita dalam saripati mani yang tersimpan dimana di tulang punggung atau informasi gen genetiknya hafidhan lak menjaga Allah lak kepada Allah hafidhan Allah menjaga lima kepada perkara angta anjin pidana etama muasilan nepikin Allah lak anjin al-madada anugrah biwasita timan kelawan perantaran orang angta anjin pidana etaman minal abak daripada bapak-bapak ila abika adam sampai bapakmu ada jadi sudah ada informasinya di nabi adam semudriyah adam itu sudah ada di nabi adam bibitnya demi adam soat benihnya informasi jadinya mana-mana-mana sudah ada di nabi adam suma kodapaka tulik engkau dilempar Allah melemparkan engkau pirah mil'um dalam rahimnya ibu patawalaka Allah ngurus kepada engkau bihusni tabi dengan bagus pengaturan hinaidin waktu dalam rahim wajal ar-rahma jadikan Allah menjaga kepada engkau ar-rahma rahim kobilatan menerima laka kodana ar-don sebagai bumi jadi rahim itu sebagai bumi kita yakuno yang ada pihak dalam itu rahim opona batuka tubuhnya kita kita kan sama seperti kacang kedelai gak ada beda kan dalam arti asalnya saripati menjadi bibit lalu bibit itu dikembangkan pelan-pelan asalkan dari saripati jadi bibit udah bibit dikembangkan pelan-pelan samalah percisa bibit sama percisa anehnya orang kepikiran baso kepikiran rumah makan pengembangan bisnis masalah kita pernah dipikiran jadi oh ya berkikiran kumaha bisnis kumaha nambah pemajikan kumaha muli sawah muli imah star mobil dan hal-hal receh begitu gak dipikirkan yang penting-penting gak dipikir ya hal receh dipikir yang penting-penting gak dipikir kita aslinya seperti itu kita itu sama seperti kacang kedelai sama kiritat gitu asaripati langsung kita jadi biji langsung pelan-pelan tumbuh dimana tumbuhnya dirahim ibu dulu kita dulu kita pernah dirahim ibu dulu dirahim ibu sama begitu tumbuh secara fisik se-ruhani kita sudah jadi se-ruhani kita sudah jadi coba fisiknya fisiknya dirahim ibu tapi nanti ada masa-masa pase-pase perpindahan dari alam buhani berhubungan dengan alam fisik ada masa perpindahan kapan itu di usia 40 4 bulan di usia 4 4 bulan 4 bulan itu sudah mulai perpindahan patawala kak jadi namanya itu perpindahan seperti perpindahan kabinet perpindahan ya itu mulai seperti itulah kebun baru balik ditanam jadi situasinya ada makanya ditangkap kurang dimarhabakan 4 bulan di marhabakan tangkap kurang paling terang rumah ajangan supaya nambahan berkatnya nambahan berkat tangkap gitu-gitu emang seperti itunya dikasih dikasih pihak dalam itu rahim opohayatuk hidup summa jama'ah tulik alung bukun bayanan nutpah antara dua nutpah 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 itu apa apa sperma terjua dengan sel dengan opum dan apa opum sperma dengan opum nutpah jadi kalau secara biologi dalam ilmu biologi ya enggak enggak sperma dua-duanya enggak kalau dalam pikir ya sperma dua-duanya secara biologi enggak jadi yang dari laki sebut sperma terjua dari perempuan sebutnya opum rahasia berpasangan berpasangan sampai Allah juga maksain harus berpasangan Allah berpasangan Allah berpasangan apa dengan tidak ada pasangannya jadi makanya disebut Nabi Isbat di pasangan jadi yang ada disebut Allah yang tidak ada disebut goer goerullah tetap di pasangan ada dan tidak ada wujud dan tidak wujud yang wujud itu Allah yang tidak yang adam itu goer goerullah jadi pasangan semua dipasangkan semua dipasangkan dipasangkan semua sirul izdiwaj jadi perpasangan semua perpasangan jadi kalau kita mau enak terus ya enggak bisa dari sananya enggak ada ceritanya enak terus enggak ada yang ada adalah yang tidak enak bagaimana dianggap enak sudah beres kalau maksain mau enak enak enggak sesuai dengan sejarahnya enggak sesuai enggak izdiwaj apa harus izdiwaj jadi kalau kita maksain di kampung harus nerima semua enggak bisa harus enggak boleh ada orang munafik enggak bisa sekelas kaliber rasulullah saja dikelingi oleh orang munafik itu kelas kaliber rasulullah apa yang kurang rasul apa yang kurang rasul orang tetap dikelingi oleh orang karena ini harus izdiwaj jadi hikmah itu harus izdiwaj harus lahir daripada berpesang pasang-pasang izdiwaj enggak apa-apa terima saja omong enak melulu enggak bagus orang enggak sehat enggak gemuk kalau enak melulu enggak kayak jandanya enak terus enggak bagus ya kadai-kali ada yang nagih kalau ada yang jeleki kali-kali ada yang protes enggak apa-apa enggak apa-apa jangan jangan mau dimeneragading terus enggak bagus enggak sehat enggak sehat enggak sehat jadi kalau badan itu nanti kurus kurang vitamin ya ruhani yang enggak lahir dari sirul izdiwaj itu enggak bagus enggak bagus enggak bagus sirul izdiwaj apa-apa dari izin nut fan nut fan itu spermat saja dan sumaja alaka badan nut paalaka kemudian setelah nutfah kita jadiin alaka alaka itu dari alaka alaka itu ditempelkan menempel menempel di lahim ibu muhayyatan akan disiapkan lima yaridu subhanahu wa ta'ala lima yuridu lima yuridu ngarepkan subhanahu wa ta'ala ayyung kilaha ilaih ya Allah akan memindahkan kepadanya suma badal alaka ya mudgah diproses menjadi daging apa dag suma patakok itu daging itu dipecah-pecah patakok mecah-pecah subhanahu wa ta'ala pil mudgah suh rotak menjadi bentuk jadi calon tangan calon kaki calon calon hidung udah ada bentuk-bentuk sedikit-sedikit ya kebayang kayak ambillah itu waktu pas segede kacangnya gimana kayak ambillah hidungnya gimana ya itu sudah ada itu mulai itu calon hidung calon tangan udah ada mulai calon cuma calon-calon isri belum kalau calon isri belum kalau kalau calon kayak ambillahnya udah ada sebesar apa itu kacang hidungnya kayak apa sudah sudah udah gitu gimana ini dasar dasar berpikir artinya apa ini bagus untuk kesehatan ma'rifat jadi untuk yang bagus ya berpilih seperti ini tapi tapakur seperti ini itu bagus buat modal ma'rifat karena ini disebut sama Al-Quran disebut itu kan disebut disebut sama Allah sengaja disebut buat kita merenung buat modal buat nambah ma'rifat summa nafahofiha ruh wakom wabud summa nafahofiha ruh terus kita di apa apa ruh ya apa ditipruh ba'dadhalika summa godaka bedami setelah ruh dikasih makan terus dengan darah head pirahmi lumi dan raham ibu Allah mengirim kita terus rizkinya gitu min kobli ayyuh rizaka ilal wujud sebelum Allah melakukan kepada engkau dari alam kepada wujud summa abgoka pirahmi lumi terus kamu terapkan dalam rahim ibu hatta kawiat a'ba'uk sampai badanmu siap untuk keluar wastadadad arkanuk sampai bisik kita itu ya tangan kaki sudah siap liuhayyaka ilal buruj supaya mempersiapkan Allah ilal buruj untuk lahir ke dalam dunia ilamakusimalaka alaika untuk mendapatkan bagian yang bagus buat kita atau yang buruk buat kita jadi kita lahir ke dunia ini sudah disiapkan mau apa dan Allah nanti akan giring kita kepada suatu daerah untuk kita melihat padolnya atau adilnya jadi serendah-rendahnya itu kan sejelek-jeleknya itu adil jadi sejelek-jeleknya itu apa adil aku penuntut keadilan orang goblok kalau kita dihadapkan pada adilan sengsara celaka jadi orang yang celaka itu adalah orang yang mendapat keadilan orang menuntut keadilan itu orang goblok perlakuan aku dengan adil karena orang gak tahu dengan rahasinya jadi sejelek-jeleknya itu adil kita tuh gak bisa minta keadilan itu gak bisa paling kita minta ya minta paudal minta rohmat minta anugerah kalau kalau adil gak mungkin gak didapat pasti didapat itu sejelek-jeleknya orang yang dapat adil jadi ahli neraka itu adalah ahli-ahli yang dapat keadilan ahli sorga itu ahli-ahli yang dapat pad pad gak bisa ahli sorga itu dapat adil kalau ahli sorga dapat adil dia dibakar kalau ahli sorga dapat adil dibakar dibakar jadi Allah itu gak ada Allah itu dolim itu gak ada sejeleknya adil maka hati-hati takutlah dengan keadilan Allah jadi takutnya jangan siksa Allah dengan adilnya Allah takut terima kasih